Inilah sosok Panglima Pajaji yang belakangan jadi sorotan karena keberaniannya menantang Panglima Jilah. Panglima Pajaji ini merupakan salah satu Panglima Suku Dayak yang terkenal sakti. Dia berani menantang Panglima Jilah karena menolak keras pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dinilai bisa merusak hutan Kalimantan. Bahkan dia juga menentang pernyataan Panglima Jilah yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Menurutnya Panglima Jilah tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Selain itu Panglima Pajaji juga terlihat kesal dengan pernyataan Panglima Jilah yang dinilai tidak sepemikiran dengan masyarakat Dayak, Kalimantan. Sosok Panglima Pajaji ini dikenal cukup sakti dan dihormati di kalangan masyarakat ada Dayak. Dia disebut sebagai pemimpin pasukan pantak pada Gibernio. Dia disebut Panglima karena memiliki fisik dan ilmu yang kuat yang didapat dari roh lelukur Dayak. Ilmu kebal yang dimilikinya itu dibuktikan dengan aksinya menapaki sebuah senjata tajam dan tidak menyebabkan luka sedikit pun. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Terima kasih telah menonton!